Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Laru. Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 September 2021, Senin Pekan Biasa ke-26. Peringatan Santo Vincentius A. Paulo, disusun oleh Frater Ipitaus SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 46-50. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Barang siapa menerima anak ini demi nama aku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Dan kami telah menjegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, Jangan kalian jaga. Sebab barang siapa tidak melawan kalian, Dia memihak kalian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Pencinta Sang Sabda yang terkasih, Renungan kita hari ini berjudul, Biarkan cinta itu dialami semua orang. Hidup adalah sebuah anugerah cinta yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Injil hari ini melukiskan kepada kita tentang tindakan para pengikut Yesus yang berjuang mati-matian memperebutkan posisi terpenting di dekat Yesus. Mereka sibuk memperdebatkan popularitas dan keakrapan mereka dengan Yesus. Namun, bukan itu yang Yesus kehendaki dari mereka dan juga dari kita para pengikutnya. Yesus menginginkan agar para murid dan juga kita menunjukkan kerendahan hati, keluar dari keegoisan diri, dan menjadikan diri seperti anak kecil yang penuh kepolosan untuk menerima kehadiran cinta Tuhan. Pencinta Sang Sabda yang terkasih Pengikut Yesus bukanlah pencari popularitas dan kuasa. Pengikut Yesus bukanlah mereka yang kusuk berdoa agar dilihat orang. Namun, pengikut Yesus adalah mereka yang mau hadir bersama dengan Yesus yang ada dalam diri orang-orang yang terabaikan. Santo Vincentius A. Paolo telah menunjukkan teladan itu kepada kita. Dia hadir dengan membawa cinta Tuhan untuk menjembatani dan menyatukan mereka yang kaya dan miskin, merangkul mereka yang terabaikan agar diperhatikan, dan memberi cinta kepada mereka yang kehilangan harapan. Oleh karena itu, marilah kita menanggalkan keegoisan diri kita, meninggalkan persoalan mencari popularitas mata, membuang jauh-jauh keangkuhan dalam diri. Marilah kita bergandengan tangan, berjuang keluar dari zona nyaman diri kita, dan bersama semangat Santo Vincentius A. Paolo, kita membagi kasih agar semua orang dapat merasakan cinta Tuhan lewat senyum dan uluran tangan kita. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami sahabat-sahabatmu yang mau meninggalkan keegoisan dan keangkuhan diri kami, agar kami bersedia membagikan cintamu kepada semua orang di sekitar kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.